Saudara Gerindra hampir pasti mengusung kader internalnya sebagai bakal calon gubernur sosial di Pilkada Serentak 2024. Nama Ketua DPD Gerindra Sosial jadi salah satu calon terkuat. Andi Irwan Aras disebut jadi calon tunggal yang akan diusung Gerindra pada pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur sosial tahun 2024. Putusan ini merupakan hasil dari rapat koordinasi daerah yang digelar beberapa waktu lalu. Nama Andi Irwan Aras mencuat, apalagi kembali terpilih sebagai anggota DPR RI dari Sosial. Gerindra sendiri mendapatkan 13 kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilih Februari 2024 lalu. Artinya, Partai Besutan Prabowo itu membutuhkan 4 kursi lagi untuk bisa jadi calon kepala daerah. Maksudnya untuk Sosial ini tetap Gerindra rekomendasikan Andi Irwan Aras sebagai pasangan tunggal ya? Itu juga asap itu. Asap itu? Ini kan ada beberapa kandidat juga yang mengincar seperti ada Andi Irwan Aras Sulaiman dan juga Dhani Bomanto. Bagaimana peluangnya mereka? Kalau itu sudah jelas dari hasil Rekernas kemarin dan DPP sudah memutuskan Andi Irwan Aras Maju sebagai pilih sosial. Artinya rekomendasinya sudah dikirim ke DPP? Tutup itu? Itu sudah asap itu sudah terkunci, itu tidak ada lagi dari eksternal, tidak ada lagi yang dari kader yang lain, eksternal semua enggak ada. Itu dikunci mati untuk Andi Irwan Aras.